Intro Shalom sosodaran dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini Salam sejahtera buat sodara semua dimanapun sodara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sodara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa Bapak kami yang di sorga Ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur kepada-Mu oleh karena kasih, penyertaan, dan perlindungan-Mu Dari malam hingga pagi hari ini Tuhan sudah menolong kami dan kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan Itu semua karena kemurahan-Mu bagi kami Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Urapi kami Tuhan, berikan kami pengertian Dan lembutkan hati kami Supaya kami dapat menerima dengan sukacita setiap kebenaran firman-Mu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sudara yang dikasih Tuhan ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kolose pasal 4 ayat 5-6 Tertulis demikian Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar Pergunakanlah waktu yang ada Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih Jangan hambar Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang Sudara yang dikasih Tuhan Ayat ini mengajarkan kita untuk hidup dengan memakai hikmat dan berkata-kata yang berlandaskan kasih Perkataan kita menggambarkan bagaimana sikap hati kita Penting bagi kita untuk menjaga sikap Supaya perkataan yang terucap dari mulut kita Selaras dan jujur sebagaimana isi hati kita Kita perlu membangun sikap yang baik dalam menjalani kehidupan ini Untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan sesama kita Dan terlebih daripada itu supaya kita senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan Hari ini sudara kita akan belajar tentang 5 sikap yang penting Yang direpresentasikan atau diwujudkan dalam perkataan-perkataan berikut ini Yang pertama Saya mengakui bahwa saya telah melakukan kesalahan Perkataan ini biasanya sulit terucap dari mulut kita Banyak orang merasa harga dirinya jatuh bila mengucapkan pengakuan kesalahan Atau pengakuan dosa Padahal sebenarnya tidaklah demikian Kita harus berani mengakui kesalahan Dan meminta maaf atau memohon ampun atas dosa Dan kesalahan yang kita telah lakukan kepada sesama kita Dan terlebih lagi tentunya kepada Tuhan Kita pun harus merendahkan diri dan mengakui dosa dan kesalahan kita Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Yang kedua saudara Kamu telah melakukan pekerjaan yang baik sekali Perkataan ini merupakan sebuah pujian kepada orang lain Orang yang punya kebesaran hati adalah orang yang dapat memuji sesamanya Umumnya saudara orang jarang mengucapkan kata-kata pujian Yang lebih sering diucapkan adalah kritikan Seharusnya kita lebih sering memuji orang lain Hal ini sangat baik untuk membangun dan memotivasi Serta menciptakan suasana kekeluargaan yang baik Ucapkanlah kata-kata pujian yang tulus Bukan yang mengada-ada Kepada Tuhan juga saudara kita hendaknya memuji-muji namanya Dalam Masmur 103 ayat yang pertama tertulis Pujilah Tuhan hai jiwaku Pujilah namanya yang kudus Hai segenap batinku Perkataan yang ketiga saudara Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Ucapan ini merupakan tanda bahwa kita menghargai pemikiran dan pendapat orang lain Milikilah sikap yang tidak merasa benar sendiri Tapi terbukalah kepada pendapat orang lain Dalam Yakobus 1 ayat 19 tertulis pesan agar kita cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata Ada dua telinga kita saudara Dan mulut hanya ada satu Maknanya adalah agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara Terutama lagi adalah mendengarkan firman Tuhan Berusahalah untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita Jangan bersandar pada pikiran kita sendiri Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi Bukan kehendak atau rencana kita Yang keempat saudara Jika engkau berkenan Perkataan ini sudah jarang terdengar dalam percakapan sehari-hari Namun masih terdengar dalam ucapan doa Kalimat seperti ini saudara menandakan kerendahan hati Dan permohonan dengan rasa hormat kepada orang lain Ucapkanlah kata-kata ini juga dalam doa-doa kita kepada Tuhan Dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan Sebenarnya kamu harus berkata Jika Tuhan menghendakinya Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu Yang kelima saudara Terima kasih Jangan pernah lupa mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberi atau melakukan sesuatu bagi kita Sekalipun itu nampaknya sangat kecil dan tidak berharga Terlebih lagi saudara kepada Tuhan Kita harus senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikannya Yang senantiasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita Dalam satu tawarik 16 ayat 34 dikatakan Bersyukurlah kepada Tuhan Bapak kami yang di surga Bapak di dalam nama Tuhan Kami mengucap syukur untuk hikmat dari firmanmu yang sudah mengajar kami pada saat ini Supaya kami hidup dalam hikmat Tuhan Dalam tuntunanmu Sehingga perkataan-perkataan yang kami ucapkan dari mulut kami Adalah perkataan-perkataan yang berlandaskan dengan kasih Perkataan-perkataan yang membangun Perkataan-perkataan yang mempermuliakan nama Tuhan Tolong kami ya Tuhan Jamah hati kami Dan ubahkan kami Menjadi pribadi-pribadi yang Mau mengakui kesalahan Mau merendahkan diri Dan memuji sesama kami Dan juga menghargai pendapat orang lain Tidak merasa benar sendiri Tapi terbuka kepada pemikiran dan pendapat orang lain Dan supaya kami menaruh hormat kepada sesama kami Serta tidak melupakan kebaikan Yang dilakukan oleh orang lain kepada kami Dengan mengucapkan terima kasih Dan ucapan syukur kepada mereka Terlebih lagi kepada-Mu ya Tuhan Ajar kami untuk kami senantiasa Hidup seturut dengan kehendak-Mu Merendahkan diri dan mengakui kesalahan kami Memuji-muji namamu yang kudus Mencari tahu akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tunduk pada apa yang menjadi rencanamu Dan senantiasa ingat untuk bersyukur Dan berterima kasih Atas segala kebaikan-Mu Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Menterikanlah itu semua dalam hati kami Dan biarlah kehidupan kami senantiasa berbuah-buah Dan memuliakan nama Tuhan Pimpin kami di sepanjang hari ini Dalam segala aktivitas kami Supaya apa yang kami lakukan Berkenan kepadamu Menyukakan hatimu Dan memuliakan namamu Berkatilah kami semua ya Tuhan Yang lemah Tuhan kuatkan Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang sedang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar Dan yang sedang putus asa Kecewa Kehilangan semangat Agar Tuhan membangkitkan kembali semangat mereka Iman dan pengharapan mereka Untuk selalu berharap kepada Tuhan Kami menyerahkan segala sesuatunya Kedalam tangan kasih-Mu Kami percaya Hari ini kami melangkah Dalam kemenangan bersama dengan Tuhan Terima kasih ya Bapak Dalam namamu yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat damai sejahtera dari Bapak Sorgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat sudara semua Dan roh kudus akan menolong sudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sudara semua Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya